Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Kang Basir Di channel kesehatan kita yaitu Kang Basir Orcin Nah sekarang Kang Basir akan menambah koleksi Video tentang Kang Angrek Oncidium Nah di depan Kang Basir ini adalah Oncidium Green Valley Honey Sweet Lady Green Valley Honey Sweet Lady Nah denger-denger Dan baca-baca katanya ini bunganya wangi Nah bener gak sih? Nah kalau pengen tau Jangan kemana-mana Tetap di channel Kang Basir Orcin Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya Nah Angrek yang satu ini Adalah Angrek Hybrid Namanya Angrek Oncidium Green Valley Honey Nah yang disilangkan oleh Ceng Peng Chow pada tahun 2006 Nah Angrek Oncidium Nah Angrek Oncidium Green Valley Honey ini Brown Brown coklat mengkilap Ada kuning-kuningnya Ada kuning-kuningnya kemudian lidahnya itu kuning Nah Angrek oncidium Nah Angrek ini katanya denger-denger Nah Nanti kalau bunganya mekar Silahkan dicium Atau bagi yang jauh Atau bagi yang jauh disana Silahkan order ke Kang Basir aja Ya Nah kemudian nanti kalau bunganya mekar dicium Nah Angrek Oncidium Green Valley ini Sama dengan oncidium oncidium lainnya Mudah tumbuh Kemudian perbanyakannya mudah di-split Kemudian Mudah perawatannya Nah ini Ciri khas centra Angrek Ini pakenya Media tanam cecah pakis Nah tujuannya apa ya Supaya Medianya poros Jadi disiram tiap hari pun Airnya Tidak akan mengendap Nah tapi Kita bisa nyiram tiap hari gitu Karena tidak semua Angrek dalam satu kebun Atau satu taman Atau satu tuan Tuan tanah Atau satu majikan Itu Angreknya cuman Satu jenis doang Pasti banyak jenisnya Sehingga kalau nyiram Pasti diciram semua Nah Supaya Tidak terjadi resiko Maka dipakailah Media tanam yang poros Nah selain dari media tanam ini Selain dari media tanam cecah pakis Bisa juga pakai potongan arang Atau Tanah liat yang sudah mengering Menjadi bola-bola gitu Ya Kemudian Itu bisa Jadi sudah kering Seperti batu bata lah gitu Batu bata kan dibakar ya Seperti itu Atau pakai Steropom Atau gabus Nah bisa ya teman-teman Nah kemudian Untuk memupukan Sebaiknya dilakukan Dua minggu sekali ya Kalau bisa tidak terlalu sering Karena Kalau terlalu sering Nanti akan merusak bulbnya Atau merusak tanamannya Atau merusak akarnya Nah jadi Angrek ini sebenarnya mudah ya Tanpa Harus Perawatan yang Sangat Yang sulit Nah untuk Penempatan Nah Simpanlah di tempat yang Kena sinar matahari Tapi tidak lama Nah Kena sinar matahari ya teman-teman Bukan kena panas matahari Jadi Mungkin yang bagus itu Jam 6 sampai jam 8 pagi Kemudian selanjutnya Tidak kena sinar matahari langsung Nah Jadi Angrek Oncidium Green Valley Honey Sweet Lady ini Ya itu Angrek hybrid Yang bunganya wangi Indah Seperti di samping ini Kemudian Ya Mudah perawatan Nah teman-teman Demikian Penjelasan yang singkat Tentang Oncidium Green Valley Honey Sweet Lady ini Bagi teman-teman yang berminat Silahkan datang langsung Ke Sentra Angrek Kapling 9 Taman Angrek Indonesia Permai Atau bagi yang di luar Jakarta Silahkan hubungi Kang Basir Baik itu Komentar Atau Jabri WA Nomor WA selalu ada di bawah video Atau mungkin Ya Jabri-Jabrian lah Kayak sananya ya Silahkan Kang Basir juga menerima Orderan Harganya Murmer Pengen tahu ya Silahkan Jabri Nah kemudian Kang Basir ucapkan Terima kasih kepada Bapak-bapak Ibu-ibu yang sudah Setia menonton Video Kang Basir ya Tentang Angrek Yang sudah Subcribe Yang setia Like Yang setia Comment Kang Basir Aturkan Terima kasih banyak Atur nonton Sebanyak-banyaknya Dan semoga Bapak-bapak Ibu-ibu Senantiasa diberikan Kesehatan Yang sempurna Diberikan Kemudahan Segala urusan Dan diberikan Keselamatan Serta kebahagiaan Lahir dan Batin Sampai jumpa Di video Kang Basir selanjutnya Wabil topik Werdaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Tentang Angrek Tentang Angrek Tentang Angrek 점 Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa drilled